Semalam itu, kira-kira jam setengah empat sampai kemarin banggir. Sebagai masyarakat udah ngunci. Dari setengah empat lagi udah ngunci semua. Kalau dua tahun yang lalu, hari ini. Tadi jam lima tadi, belum sampai ini, udah naik lagi. Terendam di sini, daerahnya hampir empat puluh rumah sana. Memang rawan banjir dari dulu, rawan banjir. Dari dulu, waktu pohmer dulu, kan ada rencana menaikkan tanggul itu, beng-beng-beng, kira satu meter setengah katanya, satu meter. Tapi itu buru dia pula, sudah menjabat lagi. Yang mudah nanti, oleh kota yang baru ini, bisa memikirkan itu. Kepala Divisi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Abdi Suhardi secara langsung memonitor situasi banjir di lapangan. Sementara jumlah yang terdampak banjir sudah ribuan, dan untuk penyaluran bantuan logistik akan menunggu untuk dan menyusul untuk keselamatan anak-anak dan bantuan posko lainnya. Diperkirakan banjir kemungkinan makin meluas, karena hingga kini air masih terus merendam rumah warga. Nah ini banjir, ada empat kecamatan. Untuk masalah distribusinya apa yang luang? Untuk distribusi kami akan melaporkan kepada pimpinan. Kemungkinan kami, kalau memang ini terus berlanjut, kami akan buat pos-pos dapur umum. Ya pemirsa ratusan rumah warga di kota Binjai sejak malam tadi terendam banjir setinggi 1,5 meter akibat meluapnya sejumlah sungai pasca hujan lebat yang berkepanjangan. Banjir besar yang terjadi disebabkan karena tinggi intensitas hujan yang terjadi kemarin malam menyebabkan air sungai bangkatan dan sungai menciri meluap hingga merendam hampir ratusan rumah warga. Ada pun kawasan yang paling parah terdampak banjir yakni berada di Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, dan Kecamatan Binjai Selatan. Sekretaris BPBD Pemko Binjai Yanis menyatakan pihaknya menurunkan hampir seluruh personil untuk ikut membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Proses evakuasi sendiri dilakukan di beberapa titik diantaranya di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Dalam, Jalan Gunung Jaya Bijaya, Kelurahan Rambung Barat, dan Jalan Bogor, Kelurahan Rambung Barat yang terkena banjir paling parah. Evakuasi yang dilakukan menggunakan perahu karet untuk mengangkut warga yang terjebak banjir di beberapa titik, BPBD Pemko Binjai berhasil mengevakuasi seluruh warga yang terjebak banjir. Salah satunya adalah seorang ibu hamil di Jalan Tengku Imam Bonjol, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota. Jadi untuk seluruh personil bang, Sargas BWD yang piket hari ini, serta yang dong sedih di Binjai itu semua turun. Terima kasih. Berhubung ada beberapa titik lah, di banyak titik. Ini di Jalan Bogor, posisi kita sekarang di satu bang ini berapa? Jadi kita tinggal tunggu, di situ ada dua kakak bang, tiga orang yang masuk ke dalam. Kita menggunakan situ. Jalannya berapa perahu kakak satu aja bang yang piber. Sisanya yang perahu yang lain udah diberapa titik, untuk evakuasi. Warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya. BPBD mengingatkan kepada warga agar waspada banjir susulan mengingat intensitas hujan beberapa waktu belakangan ini sangat tinggi. Saya tinggal di sini, ini yang kedua yang paling besar. Jadi kemarin itu kurang lebih, kalau di dalam itu sekitar hampir 75 cm. Terlihat suasana di lokasi banjir yang berada di perumahan Grand Butiara Indah di Dusun 5B. Desa Tumpatan Dibung, kecamatan Batang Kuis, dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir disebabkan meluapnya air sungai Belumai dan juga tingginya intensitas hujan yang terjadi tadi malam. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda dan hanya bisa pasrah barang-barang perabotan yang terendah banjir. Salah seorang warga ngatiem mengatakan banjir di wilayah ini sudah sering terjadi setiap tahun. Namun kali ini merupakan banjir yang terparah. Ini dari sungai. Karena pintu klep sana terbuka itu. Jadi gitu dia. Sudah dua kali ini, dua kali ini banjir. Di pagi kadusnya sudah ke sini lah, kontrol. Karena ini sebabnya pintu klep ini. Karena pintu klep terbuka, dia masuk air sungai. Sementara itu camat batang kuis Romy Surya Dharma mengatakan banjir ini merupakan dampak dari intensitas hujan yang tinggi sejak tadi malam serta luapan air sungai Belumai. Hal itu mengakibatkan benteng di areal persawahan tidak mampu menahan debit air yang cukup besar. Dan saat ini sudah ada titik kongsian dari perumahan di Dusun 5B itu di Musola. Yaitu di perumahan Grand Mutiara. Dan sampai siang ini kami masih mendatah lebih rinci dan persiapan untuk dapur umum di siang ini. Apabila diperlukan untuk penanganan bencana ini. Warga berharap adanya upaya pemerintah kabupaten ataupun tingkat yang lebih tinggi untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi setiap tahun. Ya pemirsa, 4 unit rumah warga di Jalan Simpang Gop Dusun 1 Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Baligie, Kabupaten Toba terbakar. Kepala Desa Lumban Pea Timur Faber Tambunan mengatakan rumah yang terbakar tersebut merupakan rumah warganya. Faber menyebutkan warga bersama personil pemadam kebakaran dan personil Satpol PP, Pemkap Toba terpaksa merusak beberapa dinding dan pelafon rumah warga lainnya agar tidak menyebar ke rumah warga lainnya. Dari informasi beberapa warga yang melihat kejadian menyatakan, api pertama diduga berawal dari rumah salah seorang warga, kebaran api pertama dilihat oleh karyawan bengkel sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api merambat dengan cepat menghanguskan rumah warga karena fisik bangunan terbuat dari bahan material kayu, papan yang sudah kering dan tua, api begitu cepat merambat ketiga rumah di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun seisi rumah hangus terbakar dan tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Sementara itu, untuk memadamkan api, dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Toba diturunkan di bantu personil Satpol PP. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dan mengamankan seorang bandar atau pengendali peredaran narkoba jenis sabu di Provinsi Jambi, tersangka yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus yang sama terancam hukuman pidaman amati. Saat res narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan KA alias DK seorang pengendali jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pelaku diamankan di Bandar Udara Provinsi Jambi, sebelumnya pelaku ditetapkan sebagai DPU dikarenakan terlibat dalam lima kasus laporan polisi terkait jaringan peredaran narkoba yang telah diungkap di beberapa lokasi beberapa sejak awal Mei 2024 lalu. Para tersangka yakni MD, AF, RH, KD, ES, EM, AA, dan BS, serta RS, AKBP Ben Hart Malau selaku Kapolres Labuhan Batu menyebutkan atas perbuatan pelaku pihaknya terjerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tidak pidana, satu tidak pidana narkotika, dan satu tidak pidana narkotika, dan satu tidak pidana narkotika. Kami akan disembali, pertama adalah tidak pidana narkotika, bagaimana jaringan narkotika yang ditanggungkan oleh Khairul Alipin, alias Sdika, dan warga Hasebuan, alias Sdika, Dede Gunto. Adapun yang bersangkutan, terkait dengan kasus, ada lima LP. Ada lima LP. Hingga kini pihak polisi masih terus melakukan pengembangan terkait jaringan peredaran narkoba tersebut. Keserse Cyber mengamankan seorang seleb kram asal Kota Medan, Ratu Entok, diduga telah melakukan penistaan agama melalui videonya yang sempat viral di media sosial. Selebgram asal Medan, Ratu Entok sebelumnya dijemput tim penyidik di kediamannya pada selasa siang. Usai dijemput, RE langsung dibawa ke Direkturat Reserse Cyber, Pol de Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. RE diketahui sempat mengunggah video yang diduga menistakan agama. Video tersebut viral di media sosial dan langsung dilaporkan ke Pol de Sumud. Kepala Bidang Humas Pol de Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahudi mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif RE mengunggah video tersebut karena yang bersangkutan membalas unggah dari salah satu akun media sosial yang menyebutkan RE supaya memotong rambut dan sebagainya. Atas perbuatnya-nya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Hadi Wahudi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dan terprovokasi dengan isu SARA dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian. Proses penegakan hukum dan tentu kami juga berharap masyarakat mempercayakan semua proses yang sedang berjalan ini kepada Kota Sumatera Utara tidak terpancing, tidak terprovokasi dan kita akan prosesnya akan kita lakukan secara terbuka. Ada pun yang bersangkutan telah meminta maaf di postingan yang lainnya, di akun media sosial yang bersangkutan tentu itu adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun demikian bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan rekan-rekan bisa nanti mengawas. Koldo Sumatera Utara menyebut seorang pengemudi ojek online bahwa dirinya telah dibegal dan kehilangan sepeda motor yang videonya sempat viral di media sosial adalah tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan motor, ojol tersebut tidak hilang namun dititipkan kepada rekannya. Inilah rekaman video amatir seorang pengemudi ojek online bernama Taufik yang narasinya merupakan korban dari begal dan kehilangan sepeda motornya di kawasan Jalan Seibatanghari, Kota Medan. Dalam berita yang sempat viral di media sosial juga mengatakan bahwa Taufik dipepet oleh dua kendaraan yang langsung mengambil sepeda motornya, video tersebut pun sempat viral di media sosial. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Humas Poldo Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyu dimengatakan bahwa video yang beredar tidak benar alias hoax. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi bahwa video tersebut sengaja dibuat Taufik agar menutupi kesalahan lainnya. Selain itu berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan bahwa Taufik positif narkoba, saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif Taufik membuat video hoax tersebut. Saudara Taufik yang dari informasi digali bahwa yang persangkutan itu tidak benar sebagaimana peristiwa yang diberitakan di media sosial. Jadi yang hasil penyelidikan bahwa yang persangkutan memiliki kendaraan bermotor dimana kunci kendaraan bermotor dan kendaraan bermotornya itu dititikkan di teman sesama ojol. Kemudian dia berdalih bahwa motornya hilang menutupi kesalahan dia yang lain berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan positif mengkonsumsi narkoba. Dan polisi masih mendalami apakah ada dugaan-dugaan kriminal lainnya ataupun motivasi-motivasi yang lainnya yang sengaja dia tutupi kemudian dia bersuara bahwa seolah-olah dia korban. Polres Labuan Batu berhasil membongkar dalang dan eksekutor pembakar rumah serta mobil milik wartawan media online di Labuan Batu, Junaidi, Marpaung hingga Ludes terbakar di lingkungan Talsim, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Setelah melakukan penyelidikan selama 7 bulan Satres Krim Polres Labuan Batu berhasil mengungkap kasus kebakaran rumah Oknum Wartawan di Labuan Batu yang terjadi pada Maret 2024 lalu. Dua orang pelaku yakni KA alias DK merupakan otak pelaku dan ES alias Endar sebagai pelaku pembakaran. Peristiwa berawal ketika korban melakukan investigasi di daerah yang diduga marak transaksi narkoba dan memposting kondisi daerah tersebut di sosial media. Korban sempat mendapat ancaman dari media sosial sebelum akhirnya rumah dan mobil miliknya Ludes terbakar. Terungkapnya kasus pidana pembakaran rumah tersebut melalui pengembangan dari kasus narkotika bulan Mei 2024 melibatkan jaringan narkotika yang dikendalikan oleh DK. Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhardt melalui menyebutkan motif para tersangka melakukan kejahatan tersebut karena merasa terganggu atas aktivitas korban yang melakukan pemberitaan dan investigasi peredaran narkotika di mana tersangka DK memberi uang upah eksekusi kepada tersangka NR dengan imbalan 15 juta rupiah. Kedua orang tersebut, DK dan Kainan, adalah pasal 1,7 juta pasal 55-56 daripada kaum bidang. Ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjana. Motif diduga peristiwa pembakaran tersebut terjadi karena adanya publika atau postingan korban Juni ini tentang peredaran narkotika ini mengkumpulkan kembalang, kelompok pas, kecepatan rupiah keselapan, Kabupaten Labuan Batu. Atas peristiwa kebakaran rumah wartawan tersebut, kedua pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepemirsa, kami akan kembali usai judap hari warna berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seluruh hakim yang bertugas di pengadilan agama kisaran Kabupaten Asahan melakukan aksi cuti masal akibatnya jadwal persidangan ditunda. Suasanya di gedung pengadilan agama kisaran yang biasanya ramai kini tampak sepi. Sejumlah ruang sidang tidak melakukan aktivitas persidangan sama sekali. Ketua pengadilan agama kisaran, Eva Wati, mengatakan saat ini para hakim sedang mengikuti cuti masal sebagai bentuk solidaritas sesama hakim seluruh Indonesia yang diperakarsai oleh Ikatan Hakim Indonesia. Menurutnya, aksi cuti masal dilakukan agar pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Eva Wati menyebutkan hakim sebagai pemutus perkara yang independen, layak disejahterakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam memutus perkara. Cuti masal para hakim berlangsung sejak 7 hingga 11 Oktober 2024, sehingga jadwal persidangan pekan ini ditunda dan baru akan digelar pekan depan. Kendati demikian, pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan agama kisaran masih tetap dibuka untuk masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara mereka. Kenapa gaji dan tunjangannya tidak pernah, sudah 12 tahun tidak naik? Hakim itu kan pemutus perkara, dia independen, gitu. Kalau tidak sejahtera, maka bisa jadi nanti terjadi yang tidak diinginkan, pemutus perkara yang tidak secara adil, dan sebagainya. Sebelumnya sudah kita anggisipati, tidak ada sidang hari dari tanggal 7 sampai 11. Jadi, kami sudah, intinya kami tidak ingin mengecilkan masyarakat. Jadi, sudah jauh hari kami buat penundaan sidang itu, bukan di tanggal 7 sampai 11. Hakim yang bertugas di pengadilan negeri Seirampah mendukung penugerakan solidaritas para hakim dalam memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga beradilan dengan kegiatan cuti bersama pada tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Hakim PNC Rampah mendukung penugerakan solidaritas rekan-rekan hakim yang tergabung dalam Forum Solidaritas Hakim Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia. Aksi gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia secara serentak pada 7 hingga 11 Oktober 2024 merupakan rangkaian dari proses perjuangan peningkatan kesejahteraan para hakim. Dari pantauan di lapangan proses persidangan di PNC Rampah tampak normal, para hakim tidak mengajukan cuti dikarenakan sebelumnya sudah ada persidangan yang terjadwal dan ada persidangan yang tidak dapat ditunda karena keterbatasan dalam jangka waktu pemeriksaan perkara. Namun seluruh hakim PNC Rampah mendukung penuh kegiatan solidaritas hakim se-Indonesia dengan memakai pita putih pada pakaian dinas maupun toga para hakim sebagaimana anjuran dari Forum Solidaritas Hakim Indonesia. Forum Solidaritas Hakim Indonesia kemarin melaksanakan RDPU dengan pimpinan DPR RI, BAPENAS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyuarakan aspirasi para hakim yang lama diabaikan. Aksi solidaritas hakim se-Indonesia pengadilan negeri Kabancahi Kabupaten Karo juga melakukan cuti bersama. Terlihat ruangan sidang sepi hanya persidangan yang sudah dijadwalkan beberapa bulan lalu. Suasana di pengadilan negeri Kabancahi Kabupaten Karol terlihat lengang sejak dua hari lalu. Sepinya di pengadilan ini karena para hakim turut aksi cuti bersama seluruh hakim se-Indonesia. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas hakim PNK Banjahi dampaknya aktivitas maupun ruangan sidang terlihat kosong. Demikian juga jadwal sidang terlihat kosong. Jurubicara PNK Banjahi Arief Kurniawan mengatakan pengadilan negeri Kabancahi turut aksi solidaritas seluruh hakim aksi ini tuntutan keraikan tunjangan sejak 12 tahun tidak kunjung terrealisasi. Namun demikian para hakim dinyatakan semua hadir di PNK Banjahi namun tidak ada aktivitas persidangan. Persidangan yang sudah dijadwalkan beberapa bulan lalu atau persidangan yang dianggap krusial tetap disidangkan untuk menjamin peradilan bagi masyarakat. Pihaknya belum mengetahui sampai kapan aksi solidaritas ini dilakukan para hakim PNK Banjahi. Cuti bersama yang diwadahi oleh Forum Solidaritas Hakim Indonesia. Yang pertama untuk karena kita semua terkendala cuti karena cuti kita sebagian sudah habis dan sudah ada yang mewakili Jakarta maka sebagian mayoritas hakim pengadilan negeri Kabancahi tetap masuk kantor namun menunda persidangan pada dasarnya kecuali persidangan yang insidentil dan harus dalam proses singkat gitu. Misalnya ada beberapa persidangan sidang anak jadi tetap harus dilaksanakan tapi pada dasarnya kita tetap mensupport dan jiwa kops untuk berpartisipasi dalam cuti bersama ini. Nanti di masa cuti bersama ini tidak ada sidangnya Pak? Pada dasarnya tidak ada namun ada memang beberapa sidang yang memang pertama sidang itu sudah ditunda beberapa bulan yang lalu jadi tidak mungkin ditunda lagi karena akan menyusahkan bagi yang sudah hadir pihak-pihak pencerdaraan yang sudah hadir. Tapi hanya beberapa. Agenda persidangan di pengadilan negeri Seirampah kasus pra-peradilan nomor 5 atas tersangka Ojahan Siregar dalam kasus perusahaan CCTV dengan menghadirkan saksi Ali dari Usu mengatakan bahwa proses penetapan tersangka adalah tindakan peliru dan tidak berdasar. Agenda sidang perapit nomor 5 Hakim Tunggal Noviraboru Sembiring yang dalam proses persidangan menghadirkan saksi ahli pemohon dari Usu Edi Yumara mengatakan bahwa kasus pengurusakan CCTV yang dalam hal ini Polsek Firdaus terlalu cepat menetapkan Ojahan Siregar sebagai tersangka sebab dalam proses penetapan tersangka harus melalui serangkai penyelidikan dan penyidikan yang disertai pemeriksaan dan alat bukti yang cukup. Namun proses tersebut tidak dijalankan penyidik sementara nanang pria di pelaku pengurusakan CCTV memberikan kesaksian di pengadilan bahwa tersangka Ojahan Siregar tidak terlibat sama sekali dalam pengurusakan tersebut. Dan murni kesaksian yang dibab atas kehendak penyidik kuasa hukum pemohon Hekrin Purba berharap dengan adanya kesaksian dari pelaku atas dugaan pengkondisian penetapan tersangka atas kliennya Ojahan Siregar menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus sidang perapit ini seadil-adilnya. Sebelum penyidik atau termohon itu menetapkan klien saya sebagai tersangka seharusnya si calon tersangka ini diperiksa dulu sebagai saksi. Tetapi dalam proses pemeriksaan di tanggal 1 Agustus 2004 ada pihak ketiga di situ dari eksternal yaitu adalah si Erickson Siwamora. Dalam laporan polisi itu tidak bisa menjadi ajuan sebagai berkutus petunjuk. Nah, akhirnya tadi menjelaskan kalau murni petunjuk itu murni kewenangan Hakim. saya itu semuanya prosedurnya dilanggar. Ya, itu belum pernah dipanggil seperti saksi ya, kalau-kalau ditangkap karena lagi dijalan ya, itu kan tidak dengan kayak paksa namanya kan untuk untuk agenda putusan perapit nomor 5 dijadwalkan pada Jumat 11 Oktober dengan serangkaian pemeriksaan saksi dari pemohon dan termohon terlebih dahulu. Sudara ganti rugi lahan pembangunan jalan tol lebih jelang setepatnya di dusun tiga desa Bukit Mengkirai Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat hingga kini masih menjadi permasalahan. Warga yang belum mendapat ganti rugi lahan pembangunan ruas jalan tol kemarin tampak emosi dan nyaris terjadi baku hantam antara PT Utama Karya Indonesia selaku pengelola pembangunan jalan tol dengan warga sekitar. Puluhan personil pengamanan PT HKI berusaha untuk meredam kekesalan warga namun warga semakin brutal karena PT HKI sudah bertindak semena-mena dengan merampas lahan warga. Warga sekitar yang lahannya terkena pembangunan ruas jalan tol mengaku belum menerima ganti rugi. Selama ini warga dusun tiga Desa Bukit mengkirai menggantukan hidupnya dengan bertani sawit. Salah seorang warga Hondol Sianturi mengatakan dari awal warga tidak pernah dikumpulkan untuk rapat atau mecawara dalam kesepakatan harga. Kenapa? Kenapa dibayar sama pengadilan sementara tanah-tanah orang lain? Tanah ini bukan tanah milik negara atau istansi pengadilan bukan. Milik Amistri Sianturi. Luasnya menurut apresial yang mereka berikan 3200 meter. Tapi kalau menurut hitungan kasat mata kami itu pasti lebih. Artinya tidak sesuai dengan ukuran yang mereka berikan sama kami dengan lahan yang terpakai. Saya sudah tawarkan juga sama mereka mari kita ukur lahan saya yang sisa supaya ketahuan berapa yang terpakai. Pengerjaan jalan tol merupakan mega proyek negara namun warga berharap imbas dari lahan yang dipakai harus dibayar dengan sesuai dan tidak mengatasnamakan peraturan atau hukum yang menindas masyarakat kecil. Ya pemirsa kok Kapol Restabes Medan secara resmi telah berganti dari Kombes Pol Teddy John Sahalam Marbun kepada Kombes Pol Gideon Arief Setiawan. Acara pinsah sambut yang digelar di Hotel Grand Mercure pun berlangsung dalam suasana haru dan hikmat. Bergantinya tongkat komando Kapol Restabes Medan dari Kombes Pol Teddy John Sahalam Marbun kepada Kombes Pol Gideon Arief Setiawan memunculkan harapan baru bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kota Medan yang selama ini dikenal sebagai kota yang rawan akan aksi kriminalitas diharapkan dapat berkurang dengan bergantinya Kapol Restabes Medan. Pengalaman di bidangan reserse dan kriminal yang melekat pada Kapol Restabes Medan yang baru Kombes Pol Gideon Arief Setiawan diharapkan mampu menjadi momok menakutkan bagi para penjahat seperti Begal dan geng motor. Dalam sambutannya mantan Kapol Rest Metro Jakarta Utara ini penting pernah didudukinya seperti Kapol Rest Dairi pada tahun 2015 hingga kaset Reskrim Pol Restabes Medan. Itu kekuatan yang luar biasa buat kita karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Mudah-mudahan ini memakati kita untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi bagian dari peradaban yang luar biasa. Saya yakin Medan kota yang sangat besar, kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat berkati dan kita semua menjadi bagian dari pilihan kami untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat Medan, menjadi bagian dari pemerintah kota Medan, dan menjadi bagian dari Polga Sumatera Utara. Dirinya pun menegaskan bahwa kota Medan harus kembali kondusif dengan kerjasama semua pihak dan tindakan preventif dan represif yang harus dilakukan kepolisian guna meminalisir aksi kejahatan. Petani Cabai Merah di Kabupaten Deli Serdang mengalami kerugian karena harga cabai anjelok 11 ribu rupiah per kilogram. Para petani berharap pemerintah segera menstabilkan harga jual cabai merah. Anjeloknya penjualan cabai merah di tingkat petani sudah dirasakan sejak awal Agustus. Hingga saat ini harga penjualan di tingkat petani hanya 11 ribu rupiah. Petani cabai di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa Beringin Deli Serdang Sukman Dingsi mengatakan modal dan pendapatan tidak sepadan dengan harga jual cabai terlebih memasuki musim panen. Pada awal bulan 8 kemarin harga cabai masih 30 ribu rupiah per kilogram kemudian turun drastis 10 hingga 11 ribu rupiah. Sukman Dingsi khawatir untuk musim tanam berikutnya ia tidak memiliki modal untuk bertani dan berharap kepada pemerintah dapat memberikan solusi kepada para petani cabai. 20 lebih terus bulan 8 akhir itu menjadi turun drastis sekali sampai 10 11 ribu 12 ribu sekarang masih 11 ribu menciahsatinya itu kayak mana gajinya itu Pak harga gaji ya tidak bisa disiasat karena modalnya itu dan penghasilan itu tidak mencukupi kalau lahan ini semua 1 hektar 1 hektar itu bukan lahan sendiri ya Pak kami ini nyewa nah untuk nyewa ini 1 hektarnya itu 15 juta per tahun nah itu modal awal belum lagi modal untuk mengolah tanahnya menggaji orang kerja kalau kita kerjain sendiri kan gak mampu seperti pertanian Deliserdang Rahmat Saleh Dongoran mengatakan terjadinya inflasi daerah tidak hanya terjadi di Deliserdang namun seluruh Indonesia inflasi dari komoditi pertanian sangat sulit dikandalikan adalah dari sektor cabai merah dan bawang merah dan memang bukan hanya pemerintah kebupaten baik itu provinsi maupun nasional kita tetap setiap hari seninnya mengadakan rapat pengendalian inflasi daerah itu jadi inflasi daerah dari komoditi pertanian yang paling susah kita mengendalikannya adalah dari sektor tanaman cabai merah dan juga bawang merah tapi apapun ceritanya itu petani kita di Deliserdang sudah giat dan mau untuk bertanam cabai namun pada kesempatan ini terjadi harga yang anjrok artinya devaluasi sekarang ini memang anjrok harga itu tinggi jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan harga ini kita telah berupaya menghubungi menjumpai beberapa kelompok-kelompok tani yang ada di sini supaya kita buatkan nanti adanya kerjasama atau MOU artinya ikat kontan pertanaman itu supaya kita bisa mendapatkan harga yang stabil ini berharap dengan hadirnya pemerintah dapat menstabilkan harga penjualan cabai merah sehingga mereka kembali semangat untuk menanam cabai pada awal November mendatang Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara meluncurkan kampung pengawasan partisipatif di Labuan Batu Utara di Desa Merbau Selatan Kecepatan Merbau Kemarin Bawaslu Sumut memiliki tiga program unggulan dalam rangka pengawasan partisipatif yakni kampung pengawasan Bawaslu Goes to Campus School dan konsolidasi pengawas partisipatif membentukan kampung pengawasan sebagai bagian dari program dan poros dalam pengawasan partisipatif di setiap kelurahan desa di Laburan Bawaslu mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari manipolitik menolak isu sarah dan berita hoax Koordinator Divisi HP2 Haji Supriyadi berharap kampung pengawasan partisipatif ini agar menjadi pedoman atau referensi dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilihan Bupati Wakil Bupati serentak pada 27 Oktober 2024 Foto pertemuan salah satu tim paslon Bupati dan Wakil Bupati Dili Serdang yang di dalamnya terdapat Ketua PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa beredar di media sosial Menindaklanjuti laporan tersebut Ketua Bawaslu Dili Serdang menyerahkan rekomendasi ke KPU agar Ketua PPS tersebut diberhentikan Panitia Pemungutan Suara PPS adalah bagian dari Badan Adhok Komisi Pemilihan Umum yang dilarang berpihak kepada salah satu pasangan calon atau masuk dalam struktur tim pemenangan berdasarkan berdasarkan temuan tersebut tim panwaslu Kelurahan Desa PKD Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa melakukan investigasi serta melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Dili Serdang dari laporan tersebut Ketua Bawaslu Dili Serdang Febriandi Ginting mengatakan jajarannya menemukan adanya penyelenggara pemilu di tingkat PPS diduga melakukan penyelenggaraan kode etik yakni keterlibatan dalam mendukung salah satu kandidat dalam penyelenggaraan kampanye diketahui jika penyelenggaraan pemilu melakukan keberpihakan maka ia telah melakukan pelanggaran kode etik sumpah dan janji namun pihak Bawaslu Dili Serdang tidak dapat melakukan tindakan hanya sebatas merekomendasikan temuan tersebut karena yang berhak untuk melakukan tindakan atau eksekusi adalah pihak KPUD Dili Serdang telah melakukan pelanggaran kode etik untuk sumpah janji yang telah dia lakukan kita perlu jelaskan permasalahan ini dimulai dari temuan dari jajaran kita di PKD di Satu Nesari dimana PKD kita melaporkan kepada jajaran ekop kita di Kecamatan Penyelenggara ada keterlibatan salah satu BPS yang ikut di dalam atau tercatur di dalam salah satu tim kampanye yang ada di saat ini sedang berkontestasi nah kemudian kita melakukan planifikasi melalui kembangan ekop kita dan setelah pemanggilan proses pemanggilan diakui oleh yang bersangkutan biasanya dia memang terlibat di dalam tim kampanye atau tim pembunangan tersebut sementara itu pihak KPU Dili Serdang sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi serta akan menggelar rapat koordinasi untuk melakukan tindakan terhadap PPS Desa Pelagasari tersebut Badan Pengawas Pemilu Tapanuli Utara menegaskan tindakan politik uang atau manipolitik tidak dibenarkan pada pemilihan kepala daerah jika terbukti pemberi dan penerima manipolitik akan dijerat pidana pemilu Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Taput Romi Sitompul mengatakan manipolitik dalam pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 187A yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjanjikan dan memberi uang atau materi lainnya untuk memenangkan salah satu paslon Bawaslu menyatakan pentingnya keterlibatan warga dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Salah satu program yang terus digalakkan adalah pengawasan partisipatif yakni upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik Kita sudah banyak melakukan kegiatan baik itu sosialisasi kepada stakeholder kita sosialisasi kepada pemilih pemula sosialisasi kepada tokwa agama dan tokoh masyarakat dan kita juga mengundang kemarin kawan-kawan dari pers daripada kegiatan-kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara Saat ini bawah selu taput sedang mendalami satu kasus temuan dan satu kasus dugaan pelanggaran pilkada taput yang telah dilaporkan ke bawah selu taput tim kuasa hukum pasangan calon tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati taput Jonius Parsawaran Huta Barat Deni Lumbantoruan melaporkan salah seorang tim pemenangan Satika Sarlandi ke bawah selu taput atas dugaan pelanggaran terkait berita hoaks disertai audio dan visual tentang pilkada taput yang diunggah ke media sosial Diterima langsung oleh pihak bawah selu taput tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati taput nomor urut 2 Lambas Pasar Ibu bersama rekan tim kuasa hukum lainnya melaporkan salah seorang tim pemenangan dari Paslon Satika Sarlandi yakni inisial DT ke bawah selu taput kemarin sore Dugaan pelanggaran terkait berita hoaks tentang pilkada taput tersebut diunggah ke media sosial dalam bentuk video dengan memperlihatkan paslon nomor urut 1 yang mirip seperti surat suara dengan menggunakan logo KPU dan logo Pemkap Taput serta back sound pada video yang diunggah yang melarang mencoblos paslon nomor urut 2 dan 3 dalam pilkada Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Daerah Taput telah menetapkan 2 paslon di pilkada taput yakni di nomor urut 1 pasangan Satika Simamora dan Sarlandi Huta Barat serta paslon di nomor urut 2 Jonius Tari para persoran Huta Barat perpasangan dengan Deni Lumbantoruan namun dengan adanya postingan di media sosial yang disertai dengan penghapusan gambar paslon nomor urut 2 serta adanya audio visual yang menyatakan tidak boleh mencoblos paslon nomor urut 2 dan nomor 3 namun tidak ada paslon nomor 3 maka menurut pihak kuasa hukum paslon nomor urut 2 atas unggahan video pihaknya menilai hal tersebut mencederai integritas pilkada taput kuasa hukum Parlon Jonius Taripar dan Deni Lumbantoruan menegaskan untuk meminai lemalisir penyebaran hoax yang akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial di Kabupaten Tapanuli Utara laporan tersebut disampaikan ke pihak bawaslu sebagai langkah resmi dalam menegakkan keadilan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini juga nanti kami minta supaya KPU juga untuk melaporkan hal ini karena ini sudah mencaplok logo daripada KPU dan juga logo PMK dan ini akan kita tindak lanjut juga nanti sebagaimana hasil daripada laporan kita ke bawah selu terkait dengan masalah ini akan kita laporkan juga ini secara pidana nanti kemungkinan karena jelas di dalam pasal 263 dan 264 KPU pidana itu jelas ada disitu diatur tentang pemalesuan surat atau membuat surat yang seakan-akan bahwa surat itu adalah otentik jadi hal ini diatur dan ancaman untuk itu untuk mewujudkan kemandirian peserta didik dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran selama berada di bangku sekolah dinas pendidikan melakukan berbagai program untuk menghantarkan peserta didik menjadi generasi emas 2045 dilakukan satuan pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya karakter yang baik agar terhindar dari tindakan kekerasan dan kenakalan serta kejahatan untuk mencegah tindakan kejahatan dan kekerasan di lingkungan sekolah satuan pendidikan telah melakukan kolaborasi dengan siswa dan orang tua siswa melalui kelas parenting dan seminar sehingga saling memberi dukungan untuk menghantarkan seluruh siswa menjadi generasi muda yang dapat menggapai cita-citanya setinggi mungkin kepala cabang dinas pendidikan wilayah 1 august sinaga mengatakan peranan pendidikan informal sangat penting dalam mendukung pendidikan formal yang dilaksanakan di lingkungan sekolah sehingga dapat melihat progres pendidikan dan perkembangan peserta didik selain itu satuan pendidikan juga menggandeng seluruh stakeholder terkait untuk mendukung eksistensi sekolah demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk mencegah peserta didik dalam melakukan tindakan yang kurang positif sekolah juga memfasilitasi seluruh peserta didik untuk menyalurkan hobi yang dimiliki sehingga aktivitas yang banyak membuat peserta didik akan terfokus kepada hal-hal yang dapat mendukung kesuksesannya menuju masa depan sementara itu untuk meningkatkan jiwa kompetisi berbagai ajang perlombaan dilakukan sekolah agar setiap peserta didik saling berlomba untuk meraih berbagai prestasi maka pendidikan harus hadir untuk ini memang sudah banyak program-program yang kita lakukan melalui satuan pendidikan bagaimana supaya tidak terjadi tindakan kekerasan bagaimana supaya anak-anak ini memahami apa itu kenakalan dan kesehatan dan itu supaya tidak mereka lakukan melalui pembentukan karakter ini yang dilakukan jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan jadi yang yang lebih real lagi maka tadi kita punya program bagaimana sekolah ini lebih apa namanya melakukan sinergitas kolaborasi misalnya dengan orang tua jadi memang ada kalas parenting ada seminar-seminar yang melibatkan orang tua dan orang tua datang ke sekolah bukan karena anaknya bermasalah jadi mindset ini harus terubah jadi orang tua datang ke sekolah itu kewajiban guna mencegah peserta didik agar terbebas dari kenakalan remaja satuan pendidikan akan selalu mencari cara agar seluruh siswa dan siswi lebih memilih untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif yang diraksanakan di sekolah melalui kurikulum Merdeka Belajar informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Madan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Kamis 10 Oktober 2024 Halo Sobat BMKG senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun Perakiran Cuaca BBMKG Wilayah Satu Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Kamis 10 Oktober 2024 pada pagi hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang terjadi di Mandairing Natal untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Dairi, Deliserdang, Karo Kota Gunung Sitoli Langkat, Mandairing Natal Nias, Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Pakpak Barat Samosir Simalungun Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara dan sekitarnya untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Deliserdang Karo Kota Sibolga Langkat Mandairing Natal Padang Lawas Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara dan sekitarnya untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Karo untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Telsius dengan kelembapan udara berkisar antara 83 hingga 100 persen dengan angin yang bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 8 Oktober 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara kami tetap himbau untuk waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur pegunungan pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya demikian informasi yang dapat saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini buat klik kerabat kerja yang bertugas saya Lukman Hakim Istorus dan saya Yunis Yelvani pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda TPRE Media Pembersatu Bangsa sampai jumpa Pembersatu Pembersatu